Intro Halo guys balik lagi baru gue Mr.Octos Sangam amatir Masih di game kelas royale pada kesempatan kali ini Gue bakal nge-share ke kalian Deck di Arena 9 Yang gue pake selama ini Sampai dengan rekor terbaru gue sekarang Rekor tertinggi tropik gue 3828 Wow gue juga gak nyangka ya Semoga kedepannya bisa sampe 4000 Ya jadi ini adalah deck gue Yang gue pake sampe dengan tropik tersebut Gue pake fireball level 8 Mine level 1 Mini pk level 8 Zep level 11 Goblin juga level 11 Spear Goblin level 10 Inferno Tower level 7 Dan juga yang terakhir Ice Wizard masih level 1 Jadi masih banyak yang setara level 9 Tapi High trophy nya bisa sampe ke 3828 Ya semoga mungkin kedepannya gue bisa Dapetin Legendary Cut Miner dan juga Ice Wizard Biar bisa makin meningkat lagi Semoga 4000 lebih ya Biar dapet Legend Trophy Ya ini adalah reply battle gue Sampai dengan tropik yang tadi Jadi ya sembari kita nonton Gameplay juga seperti apa Gue mau ada pengumuman nih sedikit Jadi gue ngadain Q&A Tapi gue open dulu pertanyaannya Itu via IG Bukan dari Youtube Ataupun dari line ofisial Tapi gue nanti Ngambil pertanyaan itu dari komentar di IG gue Ataupun DM-DM yang masuk ke IG gue Nanti gue cantumin Namanya disini nih Add nya apa Terus nanti kalian juga bisa langsung Cek link nya di deskripsi di bawah IG gue Kalian komen nya nanti Di foto Ini Foto Yang High Trophy ini Jadi gue nanti bakal Posting High Trophy gue Nanti kalian komen disitu Dengan hashtag Tanya Auto Kalian bisa tanya bebas Entah itu tentang kehidupan gue Tentang game Tentang Clash Royale Ataupun yang ngaco pun Gak apa-apa silahkan Nanti gue pilihnya bakal Random Mungkin sekitar 7-12 mungkin ya Pokoknya tergantung durasi aja ya Oke Kita tonton Lanjutin Disini kok Gue Hampir kalah ya Jadi gue kebiasaan itu Kombonya ya pake Miner plus Spirit Goblin Miner plus Minion Horde lagi Sama Goblin nya maksud gue Jadi Sebenernya tujuannya itu untuk Ngebuang zap orang lain sih Gue biasanya pancing pake Spirit Goblin Biar zap nya itu Kepake duluan Jadi kombo Miner sama Goblin gue Aman gitu tuh Nah kayak gini ya tuh Liat Gue pasti kombonya Miner Goblin Atau Miner Spirit Goblin Tapi bisa juga pake Mini PK Goblin Mini PK Spirit Goblin Itu untuk nyerang Kalo defense ya pasti Pake Ice Wizard Dan lain-lain Mini PK juga Ampuh banget buat Defense drop-drop Yang gede Kayak Golem Kayak Giant Itu Efektif banget Karena sakit ya Oh shit dia pake Fireball Gue disini Defense karena Gue ngincar Untuk Counter Attack sih Soalnya gue udah Pasti kalah Kalah damage duluan Bisa diliat gue Tower kanannya udah 800 Ini Upsom Banyak olah Sedangkan dia masih 1200 Dan Dark Prince dia Level 5 Itu sakit Cuma ya Kalo di depan Inferno Tower Gimana ya Ga ada rasanya Gue disini pake Kombo Miner Plus Goblin Dan ini Lumayan efektif Disini gue bisa Nyusul Damage yang dia kasih Tower dia Sisa 700 Terus Oke Dia nurunin Barbarian Level 11 Dan juga Fireball Dan juga Princess Plus Hawk Rider Gue turunin Minipack aja Untuk Hawk nya Soalnya sakit banget Dan Ya Minipack level 8 Itu cukup Tebel ya Gue combo In Pake Miner Plus Goblin Plus Minipack Dan juga Fireball Kalau gak salah Ini Ya Fireball Dan Akhirnya gue bisa Ambil Kemenangan Untuk Kehidus Krup yang Tarang Oke Mungkin Itu aja Untuk video singkatnya Kalo misalkan Kalian ada pertanyaan Langsung aja Comment di bawah Dan Kalo misalkan Kalian pengen Ikut QnA nya Jangan lupa Cek Gue di bawah Link nya ada Di deskripsi Silahkan Komentar Di Postingan Gue Yang kayak gini Nanti nih Postingan Gue yang kayak gini Kalian komentar di bawah Dengan hashtag TanyaOcto Atau bisa langsung DM ke IG gue Jangan lupa juga Follow ya Oke mungkin sekian aja Untuk kesempatan kali ini Kalo misalkan kalian suka Kalian bisa kasih like Dan share ke temen-temen kalian Karena satu share Dari kalian sangat berarti Untuk perkembangan Channel gue Ya Jangan lupa subscribe juga Karena gue bakal terus Update-update video baru Entah itu kelas royal Maupun yang non-kelas royal Entah itu game Maupun yang non-game Oke Gue Mr.Octo Undur diri Salam Amatir Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax